Intro Halo semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengembalikan diri setelah mengakhiri hubungan yang toksik Seringkali mengakhiri hubungan yang toksik adalah hal yang sulit ya Dan ketika sudah selesai pun ada rasa sakit yang tersisa, ada diri yang terluka Hari ini kita akan membahas bagaimana mengatasinya Tapi sebelum menyelesaikan bahasan itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan like dulu ya Oke? Kehidupan setelah mengakhiri hubungan yang toksik seringkali menyakitkan Orang-orang yang terjebak dalam hubungan toksik akan sadar bahwa pasangan mereka begitu manipulatifnya Sampai seakan kita tidak punya kehidupan lain, kita tidak punya harga diri lain selain dengan pasangan kita Sehingga ketika kita mengakhiri hubungan tersebut, bahkan sebagian dari diri kita pun menghilang Ada penelitian yang mengatakan bahwa rata-rata orang menghabiskan 7-12 kali siklus putus Sampai akhirnya dia benar-benar mengakhiri hubungan yang toksik Cukup lama ya ternyata Itu kenapa kita perlu juga menyadari bahwa Kalau ada teman-teman yang terjebak dalam hubungan toksik Wajar jika dia sulit putus Karena rata-rata ternyata menurut penelitian 7-12 kali dia putus nyambung baru beneran berakhir Itu tidak mudah Tidak mudah pula terjebak dalam hubungan yang penuh manipulasi Tidak mudah pula hidup dengan terus-menerus perasaan bersalah akibat punya pasangan yang manipulatif, yang toksik Dan mengakhiri hubungan tersebut juga tentu saja adalah keberanian yang luar biasa Salud buat teman-teman yang berani Tapi setelah ini masih ada langkah-langkah Yang perlu kita bangun agar kita tidak terjebak lagi dengan orang yang sama Tibanya, ataupun bahkan orangnya Dan kita juga dapat mengembalikan harga diri kita yang sudah terluka Ada beberapa tips di sini Tips yang pertama adalah putuskan semua kontak dengan orang toksik ini Mungkin akan ada pikiran, tapi kan kita harus membangun silaturahmi Tidak boleh memutuskannya, begitu ya Tapi mari kita ingat, ini orang spesial Dia akan menggunakan kebaikan kita untuk memanipulasi kita Dan pada saatnya kita akan terjebak lagi dalam hubungan yang toksik Dan orang yang tersakiti adalah kita lagi Dan dia akan mendapatkan kebutuhan narsisistiknya Dia akan mendapatkan keinginannya, yaitu memanipulasi kita Jadi kecuali kita ingin disakiti Maka memutuskan kontak adalah keputusan yang bijak Akan ada saat di mana dia mulai haus lagi Di mana dia mulai kangen lagi Di mana dia mulai, aku menyesal pernah melakukan itu pada kamu dan lain sebagainya Tapi ingat, dia adalah orang yang sama Kecuali dia sudah menunjukkan perubahan dengan misalnya pergi ke profesional Melakukan counseling sehingga berubah Mengalami peristiwa kehidupan yang besar sehingga berubah Jangan percaya kalimat tadi Karena kamu hanya akan dimanipulasi lagi dan terjebak lagi dengan pola-pola yang sama Manusia adalah pola Akan sangat sulit merubah pola kecuali ada energi yang dicetuskan ke dalamnya Oleh orang lain, oleh lingkungan, oleh keadaan Tidak semudah itu mengubah kebiasaan diri sendiri Apalagi mengubah kepribadian Sehingga jika kamu memiliki kontak yang tetap dengan orang yang toksik Akan lebih baik untuk kita menghindarinya Sementara Sampai kapan, sampai dia tidak mengganggu lagi, sampai dia lupa Sampai dia punya target lain, sampai kita lebih nyaman Sampai kita berani mengatakan tidak Putuskan kontak Mungkin ketika awal-awal kita putus Misalnya karena ditinggal kepada orang lain Atau diselingkuhi misalnya Mungkin ada perasaan marah dalam diri kita Ada yang salah dengan saya misalnya Saya tidak pantas misalnya Atau perasaan tidak berharga Sadari ini semua adalah perasaan yang tidak tepat Bahwa kamu adalah berharga Bahwa kamu tidak melakukan kesalahan Karena kamu dimanipulasi dan dicebak Bahwa dia pergi karena memang dia akan pergi Dan tidak ada kaitannya denganmu Sehingga Mari putuskan kontak dan Lepaskan dulu saja Sampai perasaan kita benar-benar lebih enak dan lebih nyaman It's okay to block contact Jangan berpikir, oh berarti anak kecil memblok kontak Kita boleh kan menjauhi orang yang sedang flu Itu ilustrasi yang selalu saya gunakan Kita boleh menjauhi orang yang sedang sakit Yang kita bisa tertular darinya Boleh Maka kita boleh menghindari orang-orang yang akan memanipulasi kita Orang-orang yang jelas akan membuat kita terjebak dalam hubungan yang toksik Boleh, hindari dulu Sampai kita sembuh Ada sebuah kisah tentang seorang remaja putri Berasal dari Jawa Timur yang Kemudian mengalami hubungan abusif Hubungan yang toksik Remaja ini dipukuli, dijebak Dan akhirnya terkungkung bersama pasangannya Waktu itu pacarnya Di kota Solo Berbagai macam usaha sudah dilakukan Oleh teman-teman si perempuan ini untuk mengajaknya keluar Sampai suatu hari mereka berhasil Membawa perempuan ini keluar dari rumah pacarnya Dan diantarkan ke rumah orang tuanya Semua orang senang Sang pasangannya sudah ditinggal Si remaja putri ini sudah diantarkan ke rumah orang tuanya Seakan semua masalah selesai Namun, ternyata Ada yang belum selesai Kita membiarkan seseorang yang awalnya terjebak Dalam hubungan toksik seperti ini Untuk kemudian diserahkan kepada orang tuanya Tanpa pendampingan Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, bisa kamu tebak Si perempuan ini Kembali bersama pacarnya yang abusif Dipukulin lagi, disiksa lagi Dan dia menikmati hubungan tersebut Tentu dia menderita Tentu dia tidak nyaman Tapi dia tidak bisa keluar dari hubungan tersebut Karena ada berbagai macam reaksi Yang membuat sang perempuan ini Tidak bisa keluar Ada siklus yang tidak berhenti Ada siklus yang berantai Yang tidak berhenti Yang membuat perempuan ini Akhirnya terjebak Dalam hubungan yang abusif Awalnya ada honeymoon period Nyaman, semua enak Kemudian ada tension Mulai ada stresor, ada tegangan Kemudian ada gedakan Seakan semuanya meledak Marah, dan lain sebagainya Lalu dilanjutkan dengan resolution Tenang, nyaman Sang pelaku meminta maaf lagi Berjanji tidak Mengulangi lagi Ada honeymoon period lagi Dan begitu seterusnya Setiap ada stresor Ada banyak hal yang terjadi disini Yang membuat korban Tidak bisa lepas Dari hubungan yang toksik Sehingga ketika kamu memutuskan untuk berhenti Maka kita perlu meng-cut semuanya Beritahukan seluruh orang tua Rekan, teman Untuk membantu kita Menghentikan hubungan Dengan orang yang abusif Yang toksik Atau kita akan terjebak lagi Dan mengulangi siklus itu lagi Tentu kita tidak mau melakukan hal tersebut Bukan? Walaupun bisa dipahami Dan bisa dimengerti Ketika kita terputus dalam hubungan seperti itu Rasanya ada yang hilang Ada Semacam Grieving Rasa berkabung Karena kehilangan Hubungan Yang kita tahu Tidak sehat tersebut Tapi kita tidak mampu Menahan hal ini untuk Ditangani sendiri Yang memungkinkan akhirnya Membawa kita kepada Hubungan yang keliru lagi Perlu ada proses penyembuhan disini Nah Selain Memotong hubungan Yang kedua Tips kedua dari saya adalah Mari kita merawat diri sendiri Self care Sudah saatnya Sekarang Untuk menyayangi Lebih Diri sendiri Kita tahu Berada dalam hubungan yang keliru itu Menyakitkan Dan membuat luka Maka pada saat kita menghentikannya Sudah saatnya Untuk merawat diri sendiri Buktikan bahwa dirimu Memang Baik Nyaman Tanpa keberadaan orang tersebut Walaupun rasanya sekarang Enggak bisa Sulit Oke Bisa dipahami Pada fase-fase awal demikian Namun Mari kita bertumbuh terus Untuk menjadi lebih sehat Dalam hubungan yang toksik Kita seringkali Merasa bahwa Kebutuhan kita itu tidak penting Kebutuhan pasangan adalah yang terpenting Bahwa diri kita ini tidak penting Bahwa diri pasangan adalah yang penting Itu yang sering terjadi dalam hubungan-hubungan yang toksik Kita perlu belajar Bersama bahwa diri kita ini penting Ketika kamu sudah mengakhiri hubungan tersebut Ketika kamu sudah blok kontak orang tersebut Kita perlu belajar ulang Bahwa saya Diri saya ini Adalah orang yang penting Sama pentingnya dengan orang lain Dan kalau saya selama ini Sudah belajar untuk meletakkan diri saya Di bawah orang lain Itu adalah pembelajaran yang keliru Itu yang membuat saya Tersakiti kemudian Hari ini Saya mulai belajar Untuk menyayangi diri saya Untuk merawat diri saya Bagaimana caranya? Ada banyak cara Yang termudah tentu saja dengan Jam tidur yang teratur Tidur yang nyaman Mengembalikan energi Setelah kehilangan waktu Dan tenaga Dan pikiran akibat hubungan yang keliru tersebut Jadwalkan tidur yang teratur Olahraga Sibukkan dirimu dengan Aktivitas-aktivitas yang bermanfaat Zumba Yoga Futsal Bulu tangkis Nge-gym Apapun Olahraga yang membuat tubuh kita Kembali fit Kembali bugar Untuk menghadapi tantangan Hari lepas hari Olahraga disini juga Meningkatkan ambang stres Pikiran kita Sehingga kita lebih mampu Menghandle perasaan kita sendiri Selain itu juga Kita bisa Misalnya Melakukan hobi yang dulu kita senangi Yang kita lama tinggalkan Karena kita berada dalam hubungan abusif Kembalilah melakukan hobi-hobi tersebut Kembalilah menjadi dirimu Bahkan dirimu yang lebih baik lagi Ketika kamu putus dengan hubungan yang abusif tersebut Pada kasus-kasus hubungan yang abusif Sering terjadi Kita mengalami isolasi Kita dipisahkan dari teman Kita dipisahkan dari keluarga Dan seakan harga diri kita Adalah hubungan tersebut Seakan tanpa hubungan tersebut Saya bukan siapa-siapa Beberapa orang terjebak Misalnya dalam hubungan yang abusif Karena misalnya Dia adalah orang yang pertama kali Berhubungan seksual dengan Akhirnya kamu terjebak dengan Laki-laki tersebut Karena kamu menganggap Bahwa tidak ada lagi orang yang Akan menerimamu apa adanya Bahwa Saya sudah tidak berharga Karena saya sudah Tidak virgin misalnya Keperawananmu tidak menunjukkan Seberapa berharganya dirimu Bukan Kamu berharga Karena kamu adalah kamu Jadi jangan mau dijebak Dalam sebuah hubungan Atau jangan mau terjebak Dalam sebuah hubungan Yang kita tahu tidak sehat Karena kamu kehilangan Keperawanan akibat orang tersebut Semakin lama kamu berada di sana Karena kamu tidak sedang membaik Hubungan tersebut tidak sedang membaik Keperawananmu juga tidak sedang kembali Bukan Kamu hanya sedang menyiksa dirimu sendiri Dalam hubungan tersebut Yang terbaik adalah Hentikan hubungan tersebut Blok kontaknya Rawat dirimu sendiri Dan yang ketiga Adalah Kembalilah Terkoneksi Terhubung dengan orang-orang lain Karena Pada awalnya Kita terpisah Kita spirit Dengan community Dengan family Dengan orang-orang yang tadinya Care dengan kita Akibat hubungan ini Dan ini tidak sehat Setelah kita putus dengan orang yang toksik Maka yang perlu kita lakukan adalah Reconnect Kembali berhubungan Dengan orang-orang yang selama ini Menyayangi kita Yang care dengan kita Sahabat-sahabat kita Untuk Mengembalikan diri Bahwa kita adalah Manusia yang utuh Bahwa saya Utuh Sekalipun tanpa hubungan tersebut Lebih tepatnya bahkan Saya lebih sehat Tanpa hubungan tersebut Jika seandainya Kamu benar-benar kehilangan kontak Dengan Teman keluarga Akibat hubungan tersebut Ini justru saat yang baik Untuk benar-benar berhenti Dari hubungan ini Karena kalau hubungan ini Berlandaskan isolasi Berarti ada yang salah Dengan hubungan ini Hubungan Hakikatnya adalah Saling bertumbuh Dan saling terhubung Dengan sekitar Kita tidak boleh Menghilangkan hubungan Dengan sekitar Itu tidak baik Bahwa kehidupan yang bahagia Dalam Youtube saya sebelumnya Adalah Kehidupan yang terhubung Nah Jika ini dihilangkan Tentu Ada yang keliru Karena kehidupan adalah Kehidupan Yang terhubung Jika tidak terhubung Maka kehidupan ini Tidak sepenuhnya bahagia Gampai lagi keluarga Gampai lagi teman Hubungi mereka Minta maaf Dan sampaikan Bahwa Kamu sudah keluar dari hubungan itu Dan minta dukungan Karena pada saatnya Mungkin kita Dengan Kekilafan Ingin kembali Kepada orang tersebut Ingatkan rekan-rekan Untuk melarang kita melakukan itu Karena Pada akhirnya Kita sendiri yang akan menyesal Atau juga Selain Reconnect Dengan teman-teman Keluarga Bisa juga kita Bervolentir Kita mengembalikan hubungan Dengan Orang-orang yang Lebih membutuhkan Orang-orang lain Misalnya menjadi Volentir pada acara-acara sosial Pada pantiasuhan Bukan untuk membandingkan Rasa sakit yang kita rasakan Bukan Karena Rasa sakit kita adalah Rasa sakit yang valid Dibandingkan dengan orang lain Tidak membuat rasa sakit kita Lebih meredah Bukan begitu Tapi dengan kita terhubung Dengan lingkungan sosial Yang lebih besar Dengan volunteer Kita akan belajar banyak Tentang kehidupan Bahwa hidup kita Lebih dari sekedar Hubungan yang Toksik dengan orang tersebut Yang sudah kita tinggalkan Semakin kita terhubung Dengan luas Semakin sehat Hubungan kita di luar Hal ini Keterikatan kita Dengan orang toksik Tadi Akan lebih mudah Untuk Diselesaikan Langkah selanjutnya Adalah Buat batasan-batasan Kepada diri sendiri Untuk Memperingatkan diri Jika seandainya Kita mulai masuk Kembali ke dalam Hubungan yang toksik Atau Jika seandainya Kita ingin Berhubungan kembali Dengan orang yang Dulunya menjebak kita ini Atau jika seandainya Orang tersebut Menghubungi kita kembali Berikan batasan yang tegas Kepada diri sendiri Bahwa Ini sudah Ini tidak boleh Dilanjutkan lagi Jika saya melanjutkan lagi Maka Saya akan menderita Jika saya melanjutkan lagi Maka saya akan terputus lagi Dengan teman Komunitas Keluarga Yang menyayangi saya Dan akan bergabung Dengan orang Yang tidak menyayangi saya Berikan batasan yang tegas Kepada dirimu Dan kepada orang lain Bahwa kamu Tidak lagi mau Untuk masuk Kedalam hubungan Yang tidak sehat Seringkali Kita melemahkan Batasan-batasan ini Atas nama Ah dia sudah berubah kok Ah aku kan sayang sama dia Tapi aku udah terlanjur sayang Dan lain sebagainya Percayalah Kalimat-kalimat ini Adalah kalimat-kalimat yang palsu Itu bukan sayang Kamu sedang dijebak Ini adalah manipulasi emosi Yang dimainkan oleh orang-orang Dengan ciri kepribadian Seperti itu Untuk memanfaatkanmu Untuk mengambil keuntungan darimu Ketika kamu tidak lagi menguntungkan Maka kamu akan disiksa Seperti biasanya Lalu kemudian Akan pura-pura minta maaf lagi Lalu akan membaik lagi Dan begitu seterusnya Entah sampai kapan Dan berhubungan dengan orang yang manipulatif Apalagi Yang tukang pukul Tidak akan membawamu kemana-mana Kecuali kamu jadi samsak hidup Kecuali kamu jadi samsak emosional yang hidup Yang terus menerus disiksa Berhenti Berhubungan dengan orang yang menyiksa Itu tidak sehat Oke Stop Set boundaries Perhatikan batasan Dan hentikan Untuk berhubungan dengan orang tersebut Jangan Yang selanjutnya Berikan waktu Untuk dirimu Dalam Berkabung Berkabung disini Bukan hanya karena kehilangan hubungan yang Tadinya kamu pikir Kamu mengetahuinya Dan Setelah Turn out Kamu Memahami siapa sesungguhnya dia Yang tukang pukul Yang memanipulasimu Yang memanfaatkanmu Baik itu sosial Ekonomi Uangmu habis Tidak punya teman Dan lain sebagainya Ternyata Orang tersebut Tidak sebaik yang kita kira Bukan hanya itu Perkabungan karena kehilangan hubungan Bisa jadi sesuatu yang menyakitkan Ada rasa candu disana Ada rasa ingin untuk kembali disana Ada rasa sedih Sadari emosi-emosi yang muncul Bisa saja sedih Marah Kecewa Benci Atau ragam emosi lainnya yang muncul Dalam dirimu Dan kemunculan emosi-emosi ini Adalah hal yang wajar Berikan waktu untuk dirimu Merasakan emosi tersebut Dan izinkan mereka meredah Tidak apa Tidak harus tiba-tiba positif dan senang Tidak apa Berikan waktu dirimu untuk berkabung Tapi jaga batasan Untuk tidak kembali Kepada orang tersebut Selanjutnya Edukasi dirimu Tentang hubungan-hubungan yang seperti ini Perhatikan pola-pola yang terjadi Apa yang kemudian bisa menjebakmu Bagaimana kamu bisa terjebak Bagaimana orang tersebut Bisa awalnya tampak begitu manis Dan menyenangkan Benar Orang yang manipulatif Orang yang toksik Orang yang kemudian Bisa menyakitimu ini Awalnya memang terlihat manis Bukan? Nah Bagaimana orang-orang yang manis ini Bisa kita ketahui Bisa kita sadari lebih awal Agar tidak terjebak dalam hubungan yang manipulatif Agar tidak terjebak dalam hubungan yang toksik Educate yourself Perlengkapi dirimu dengan pengetahuan-pengetahuan Baca artikel yang lebih baik Temui teman-teman yang bisa diajak diskusi Yang memahami topik-topik ini Kalau ada influencer-influencer Misalnya di Instagram Yang banyak membahas Tentang hubungan yang tidak sehat Rekan-rekan psikolog Rekan-rekan psikiater Ikuti pelajari baik-baik Agar kita tidak terjebak lagi Dalam hubungan ini Karena sangat mungkin Kita berpotensi Untuk kembali terjebak Dalam hubungan yang Tidak sehat Di video saya sebelumnya sudah dijelaskan Kenapa begitu Berhati-hati Dan pelajari baik-baik Agar tidak terjadi lagi Kasus seperti ini Educate yourself Yang terakhir Mari kita temui profesional Seandainya kita tidak mampu lagi Menahan atau mengendalikan Atau mengontrol Atau memahami apa yang terjadi Ketika kita sudah putus Dari hubungan yang toksik Dari hubungan yang manipulatif Orang-orang seperti psikolog Dan psikiater Ada untuk membantumu Melalui proses Yang sedang kita lalui ini Profesional kesehatan mental Adalah pertolongan pihak ketiga Yang netral Yang dapat menolong kita Untuk kembali sehat Untuk kembali mampu Menjadi diri kita Setelah kehilangan Banyak bagian dari diri kita Akibat hubungan yang tidak sehat tersebut Menemui psikolog dan psikiater Bukan tanda kelemahan Melainkan tanda kita menyadari Bahwa diri kita terbatas Dan butuh pertolongan Tidak apa Carilah pertolongan Dan segerakan dirimu Untuk ditolong Seandainya kamu tidak mampu lagi memahami Perilakumu Dan merasa stuck Akibat hubungan ini Stuck Akibat putus Go seek for help It's okay Ingatkan dalam dirimu Kadang kita merasa click Dalam sebuah hubungan Padahal sebenarnya itu hanya perasaan yang bohong Kita sedang termanipulasi Dan kita terjebak lagi Dalam hubungan yang Toxic Jangan terlalu percaya Dengan perasaanmu Mainkan pikiranmu Mainkan logikamu Dengarkan orang-orang sekitar Ketika kamu Kembali menjalin hubungan Jangan terlalu percaya Pada perasaanmu Kadang perasaanmu juga menipu Kadang perasaanmu itu justru Yang menjebakmu Kedalam hubungan yang tidak sehat Berhati-hati Dan Mari kita secara bijak Perlahan-lahan keluar Dari hubungan yang tidak sehat Demikian dari saya Terima kasih Terima kasih